Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Jeno Setelah melihat kehancuran bangsanya yang sangat besar ini terungkap di depan matanya Sri Krishna memutuskan bahwa sekaranglah waktunya untuk melepaskan badan dan mengakhiri awataranya di bumi Sebelum pergi Sri Krishna meminta Arjuna untuk menjaga semua wanita Yadawa yang berduka Kemudian bersama Balaram Sri Krishna berangkat ke hutan Saat Sri Krishna meninggalkan dua raka Gelombang besar datang dari laut dan menelan kota yang indah itu ke kedalaman yang terduga Bahkan saat ini wilayah ini masih terendam di bawah laut Setelah melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan Sri Krishna dan Balaram memutuskan untuk beristirahat Sedih dengan semua kehancuran yang terjadi Napas Balaram berhenti Napas Balaram berhenti Dia juga menyerahkan kehidupan duniawinya Sekor ular berkepala seribu Terwujud dari tubuhnya yang tak bernyawa Ia mendekati Sri Krishna memberi salam kepadanya Dan kemudian meluncur ke laut Di atasi Dengan kesedihan karena kehilangan Balaram Sri Krishna beristirahat di atas pohon Meregangkan kakinya di depan Sementara itu jarah sang pemburu Sedang berkeliaran di hutan Melakukan ekspedisi berburu yang biasa Melihat kaki Sri Krishna mencuat dari semak-semak Ia mengira itu seekor rusa Dan menembak jatuh dengan panah berujung racun Ketika jarah menyadari kebodohannya Dia sama sekali tidak bahagia Dia dengan air mata Memohon pengampunan kepada Sri Krishna Dan menolak untuk meninggalkan Sri Krishna Sri Krishna hanya tersenyum Dan meyakinkannya Bahwa itu bukan salahnya Dan bahwa ini adalah cara yang telah dirancang untuk terjadi Sri Krishna kemudian memberkati jarah Mengambil wujud Sri Wisnu Dan kembali ke kediamannya di Waikunta Sementara itu Arjuna sedang mengantar para wanita Yadawa ke Hasinapura Arjuna memutuskan untuk beristirahat di negara Pancanada Di tempat yang kaya dan subur Mereka bertemu bandit ganas di sepanjang medan perbukitan Arjuna berjuang keras melindungi para wanita Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya Dia lupa akan mantra-mantra Untuk memanggil senjata-senjata saktinya Semua panah yang dia keluarkan Bahkan tidak bisa mengenai para bandit itu Akhirnya di hadapan Arjuna Para bandit itu membawa pergi semua wanita dari suku Risni dan Andaka Arjuna kemudian pergi ke Resiwiyasa Dan menyesali kehilangan kekuatannya Resiwiyasa menghiburnya Dan menceritakan kepadanya Kisah Astawakra Yang mengutuk para bidadari Yang melakukan kesalahan telah menertawai bentuk tubuhnya Para wanita yang diculik itu menerima karmanya Dan kembali ke alam dewa Terima kasih telah menonton!